Intro Salam anak-anak, apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat di rumah ya Kita selalu berdoa kepada Tuhan Supaya kita tetap sehat, dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Tuhan Baik anak-anak, hari ini kita berada dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Anak-anak yang hebat Perkenalkan nama Ibu Piti After Wise Hia Biar lebih singkat, bisa dipanggil Ibu Piti Ibu mengajar di SD Hang Tua 7 Jalan Golf 1 Surabaya Anak-anak yang terkasih, hari ini Ibu akan membawakan pembelajaran agama Kristen kelas 1 Pelajaran yang kelima Dengan tema Aku menyayangi keluarga ku Sekali lagi Aku menyayangi keluarga ku Terambil dalam ayat Alkitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 7 Anak-anak yang hebat Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini Kita sama-sama bernyanyi ya Dan sebelumnya Kita bernyanyi, Ibu akan memberikan yel-yel buat kalian Supaya lebih semangat nanti nyanyinya Ikutin Ibu ya Anak kelas 1 Yes, 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 yes Oh, yes Oke, sudah siap nyanyinya ya Nanti ikutin gerakan Ibu bernyanyi Siap ya Yes, 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 yes Lagi ya. Sayang semua. Menjaga kehidupan kami sampai hari ini. Kami sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan yang tak pernah berubah bagi setiap kami. Dan hari ini Tuhan anak-anakmu mau belajar agama Kristen. Biarlah Tuhan pimpin, berikan hikmat, kepinaran bagi mereka. Tuhan agar mengerti pelajaran yang akan dipelajari pada hari ini. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Aamiin. Anak-anak yang terkasih. Hari ini ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu menunjukkan kasih sayang yang dilakukannya kepada keluarga. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, Yaitu siswa mampu menceritakan kasih sayang orang tua dan anggota keluarga terhadap dirinya. Tujuan pembelajaran yang ketiga, Yaitu siswa mampu menuliskan doa kepada Tuhan untuk anggota keluarga. Jadi anak-anak yang hebat pasti sudah pintar berdoa kan? Oke, kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, Yaitu siswa mampu mempratekkan hidup rukun bersama anggota keluarganya. Anak-anak yang hebat. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan satu pertanyaan buat kalian semua. Pertanyaannya adalah, Mengapa kita harus menyayangi keluarga? Sekali lagi, Mengapa kita harus menyayangi keluarga? Anak-anak yang hebat, Kita menyayangi keluarga karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi, Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita sudah dikasihi oleh Allah. Oleh sebab itu, Anak-anak yang hebat harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah sudah mengasihi kita, Kita juga bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kemudian, Orang tua kalian sudah dikasihi oleh Allah. Orang tua kalian sudah disayangi oleh Allah. Dan orang tua kalian juga menyayangi kalian. Orang tua kalian mengasihi kalian. Nah, Anak-anak yang terkasih karena sudah dikasihi oleh Allah, Sudah dikasihi oleh orang tua, Jadi anak-anak yang hebat, Wajib atau harus mengasihi seluruh anggota keluarga. Siapa sih anggota keluarga? Ada papa, Ada mama, Ada kakak, Dan ada adik. Mungkin ada kakek, Dan atau nenek. Nah, Anak-anak yang terkasih, Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah iklan ini. Tetap dalam program Belajar dari rumah Bersama kuruku. Hai Pemirsa, Bagaimana kabar anda hari ini? Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan? Kali ini, Cua Cuit hadir kembali untuk memberikan penawaran terbaik untuk anda. Cua Cuit Mart, Solusi tepat untuk stay healthy, Stay positive, And stay at home. Caranya gampang sekali. Cukup ambil handphone anda, Klik www.cuancuit.com Pilih produk yang anda inginkan. Klik keranjang belanjaan. Lakukan pembayaran, Tinggal tunggu, Belanjaan anda akan diantar kurir. Mudah, Cepat, Cukup belanja dari rumah. Dapatkan semua kemudahan berbelanja dari rumah. Harga murah belanja dari rumah. Cat Aluminium dari Emco Hai Pemirsa, Bagaimana kabar anda hari ini? Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan? Kali ini, Cua Cuit hadir kembali untuk memberikan penawaran terbaik untuk anda. Cua Cuit Mart, Solusi tepat untuk stay healthy, Stay positive, And stay at home. Caranya gampang sekali. Cukup ambil handphone anda? Klik www.cuancuit.com Pilih produk yang anda inginkan. Klik keranjang belanjaan. Lakukan pembayaran, Tinggal tunggu, Belanjaan anda akan diantar kurir. Mudah, Cepat, Cukup belanja dari rumah. Dapatkan semua kemudahan berbelanja dari rumah. Harga murah belanja dari rumah. Belanja online? Klik sesukamu di cuacuit.com Santai di rumah? Pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cua Cuit dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, Non-return. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Hai 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 anak yang hebat. Kembali lagi bersama Bu Piti dalam program Belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak yang hebat, kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, sesuai dalam Alkitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ke 7. Bahwa kasih itu sangat penting. Anak-anak yang hebat, kasih itu sangat penting. Bahkan dikatakan anak-anak, sekalipun kita memiliki iman kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kemudian, kita memiliki kepandaian. Kita memiliki kehebatan. Kita hebat dalam melakukan sesuatu. Lalu, kita suka berbagi. Kita suka memberi kepada orang lain. Tapi anak-anak yang hebat, kalau kita tidak memiliki kasih, kalau kita tidak punya kasih, maka semuanya tidak berguna. Semuanya sia-sia. Jadi, kasih itu sangat penting dalam kehidupan kita. Anak-anak yang hebat, kita lanjut ya. Sekarang, kita akan melihat contoh perbuatan mengasihi keluarga. Apa contohnya? Coba lihat gambar yang di atas. Coba lihat gambar yang di atas, anak-anak. Ada ibu sedang sakit. Kemudian, ada kedua anak sedang menjaga ibunya yang sedang sakit. Jadi, contoh perbuatan mengasihi keluarga, menyayangi keluarga itu. Kalau ada salah satu di keluarga kita yang sakit, kita harus siap menjaga, merawat sampai sembuh. Anak-anak siap melakukan itu? Pasti bisa. Kemudian lanjut anak-anak, anak-anak yang hebat juga harus rajin berdoa kepada Tuhan. Kenapa sih kita harus berdoa? Iya, anak-anak yang hebat, karena kita sudah dikasih oleh Allah, kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu adalah sebagai nafas kehidupan kita. Artinya, anak-anak itu berdoa kepada siapa sih? Bisa kepada papa, mama, kakak, dan juga adik, dan seluruh yang ada di anggota keluarga kita. Kita harus berdoa untuk mereka supaya tetap sehat, tetap diberkati oleh Tuhan. Oke, lanjut ya. Contoh perbuatan mengasihi keluarga, anak-anak yang hebat harus rajin belajar. Belajar. Nah, kenapa sih harus belajar, Bu? Iya, supaya kalau rajin belajar, nanti mendapatkan nilai yang bagus banget. Ya, kalau dia mendapatkan nilai yang bagus, siapa yang senang? Orang tua kita. Jadi, kita memberikan yang terbaik untuk orang tua kita lewat studi kita, lewat pelajaran kita sehari-hari. Nah, kemudian lanjut ya. Nah, anak-anak yang hebat juga harus bermain bersama temannya. Harus bisa bergaul kepada teman-temannya. Jangan menyendiri, oh saya enggak mau, saya enggak mau berteman sama dia. Anak-anak tidak boleh seperti itu. Anak-anak yang hebat harus bisa berteman kepada siapa saja. Tapi untuk saat ini, tidak boleh lo bermain sembarangan. Harus jaga jarak sama temannya. Tahan dulu di rumah saja bermain sama abangnya, sama kakaknya. Lanjut ya anak-anak. Di dalam keluarga juga kita harus saling memaafkan. Anak-anak yang hebat, biasanya nih kakak adik tuh berantam ya, bertengkar di rumah. Nah, kalau misalnya sudah bertengkar sama kakak ataupun sama adik, anak-anak yang hebat harus memaafkan, harus rukun lagi. Tidak boleh balas dendam, tidak boleh marah sampai lama-lama. Anak-anak yang hebat bisa melakukan itu? Pasti bisa. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita belajar sifat-sifat mengasihi dalam 1 Korintus 13 ayat keempat. Yang pertama, langsung saja kasih itu sabar. Nah, anak-anak yang hebat, kalau misalnya ada temannya yang bertengkar, harus memiliki hati yang sabar, tidak boleh balas dendam. Kalau misalnya ada temannya yang memarahi kita, kita harus sabar, harus kasih ekspresi senyum. Ya, tidak boleh marah. Pasti anak-anak bisa melakukan itu. Kemudian yang kedua, kasih itu murah hati. Artinya apa sih bu murah hati? Artinya murah hati itu, anak-anak itu harus bisa berbagi kepada temannya. Kalau misalnya memiliki barang ataupun makanan yang lebih dari satu, harus bisa berbagi kepada temannya. Anak-anak yang hebat tidak boleh pelit. Tuhan tidak senang anak-anak yang pelit. Kemudian lanjut, kasih itu tidak cemburu. Mukanya, mukanya marah. Ngapain sih dia punya barang seperti itu? Anak-anak yang hebat tidak boleh melakukan itu. Anak-anak yang hebat tidak boleh cemburu, tidak boleh iri hati sama temannya. Kalau misalnya temannya memiliki barang yang berharga, ataupun sesuatu barang yang dia punya. Anak-anak tidak boleh iri hati. Anak-anak tidak boleh marah atas yang dimiliki oleh temannya. Harus saling support. Harus lebih semangat lagi. Nah, kemudian yang terakhir nih. Kasih itu tidak sombong. Anak-anak yang hebat, kenapa kasih itu tidak boleh sombong? Iya, karena Tuhan sudah mengajarkan kita untuk rendah hati kepada teman-teman yang lain. Kalau misalnya kita punya sesuatu yang banyak, yang berharga, anak-anak tidak boleh tinggi hati, tidak boleh sombong. Aku saja yang punya, kamu tidak punya. Hahaha, saya hebat. Tidak boleh ya anak-anak seperti itu. Anak-anak yang hebat, yang sudah dikasih oleh Tuhan, harus memiliki kerendahan hati. Anak-anak yang hebat, nanti selanjutnya kita akan belajar contoh dalam Alkitab Menyayangi Keluarga. Anak-anak yang hebat, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tetap dalam program Belajar Dari Rumah bersama Guruku. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Yesus tumbuh jadi anak yang besar Suatu hari Yesus dipanggil oleh ayahnya yang bernama Pak Yusuf Setiap hari Pak Yusuf bekerja sebagai tukang kayu Pak Yusuf mempunyai banyak peralatan pertukangan kayu Yesus juga sangat senang membantu ayahnya bekerja Pak Yusuf memberi tugas kepada Yesus untuk membuat sebuah kursi kayu Yesus membuat kursi kayu itu dengan sekuat tenaga Akhirnya Yesus menyelesaikan kursi kayu itu Dan Pak Yusuf memeriksa hasil pekerjaan Yesus Kursi kayu buatan Yesus itu sangat baik Pak Yusuf sangat senang dengan hasil pekerjaan Yesus Setelah selesai membuat kursi kayu Yesus membersihkan sampahnya Ketika sore tiba Pak Yusuf mengajak Yesus untuk segera pulang ke rumah Yesus bertemu Maria ibunya yang mengajarkan Tentang perintah Allah yang harus ditaati Akhirnya Yesus dan ibunya Maria berdoa Mengucapkan terima kasih kepada Allah Bapak Ayat hafalan Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu Untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga Kitab Pengkotbah Pasal 9 Ayat 10 Tuhan anak-anak sudah menyaksikan video yang tadi Itu menceritakan contoh menyayangi keluarga dalam Alkitab Tentu saja anak-anak yang di rumah bisa membantu orang tua Bisa melakukan hal-hal yang bersifat menyayangi keluarga Misalnya membantu mama di rumah Membantu papa dan sebagainya Anak-anak yang terkasih Sekarang kita masuk dalam kesimpulan hari ini Ya, ingat bahwa tadi ibu katakan Sekalipun kita mempunyai iman Kemudian kita memiliki kepandaian Kita hebat Kemudian kita suka berbagi kepada orang lain Suka memberi kepada orang lain Ingat, kalau kita tidak memiliki kasih Maka semuanya sia-sia Semuanya tidak berguna Jadi, anak-anak yang hebat harus menyayangi keluarga Bukti kita menyayangi keluarga adalah Menaati mereka Menaati orang tua juga berarti Hormat serta membantu orang tua Anak-anak yang hebat yang di rumah Tentu saja ibu percaya Kalian bisa melakukan Seperti yang ibu jabarkan tadi Bisa menaati orang tua Bersikap hormat kepada orang tua Ada sopan santun Menghargai juga Menurut sama papa dan mama Nah, anak-anak yang terkasih Sebelum kita mengakhiri pebelajaran kita Ibu ada tugas materi Tugas mandiri buat kalian semua Coba perhatikan layarnya Tugas kalian Tugas kalian Anak-anak Anak-anak Menuliskan doa Untuk keluarganya Dituliskan kepada siapa Ada yang pertama kepada papa Kemudian kepada ibu Ketiga kepada kakak Dan juga kepada adik Nah, anak-anak yang hebat Pasti sudah pintar semua Menuliskan doa Mungkin berdoa untuk kesehatan papa Kemudian berdoa untuk kesehatan mama Dan sebagainya Supaya mereka tetap dalam Perlindungan Tuhan Nah, anak-anak yang hebat Sebelum ibu mengakhiri Pesan ibu bagi kalian semua Tetap jaga kesehatan Jangan lupa pakai masker Ketiga keluar rumah Kemudian jaga jarak kepada orang lain Dan yang paling penting adalah Jangan lupa berdoa kepada Tuhan Supaya Tuhan selalu menjagai Menjauhkan dari segala penyakit Anak-anak yang terkasih Ibu akhiri Pembelajaran hari ini Ibu akhiri Pembelajaran hari ini Anak-anak tetap Stay di rumah Dan jangan lupa Kerjakan tugasnya ya Tuhan memberkati semuanya Tetap dalam program Belajar dari rumah Bersama Guruku Terima kasih telah menonton! Terima kasih.